Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Seperti yang diketahui, Kuwait merupakan salah satu negara terkecil di dunia yang terletak di Semenanjung Arab. Meski memiliki luas negara yang kecil, Kuwait merupakan salah satu negara terkaya di dunia. Sumber perekonomian terbesar Kuwait berasal dari minyak dan gas alamnya. Kuwait memiliki cadangan minyak yang sangat besar, di mana 8% total minyak dunia berada di Kuwait. Namun, Kuwait menyadari bahwa minyak dan gas alam merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Diperkirakan, dengan tingkat ekstraksi saat ini, cadangan minyak Kuwait tidak akan bertahan lebih dari 53 tahun. Ditambah lagi dengan adanya perubahan iklim global, sehingga membuat banyak negara beralih dari penggunaan energi fosil ke energi terbarukan. Dengan faktor tersebut, Kuwait memiliki rencana ambisius untuk mengurangi ketergantungan minyaknya, yaitu dengan meningkatkan perekonomian di sektor lain, yaitu pariwisatanya. Industri pariwisata Kuwait memang berjalan, namun jumlah pengunjung yang datang tiap tahunnya masih sedikit dan kalah dengan negara tetangganya, seperti Uni Emirat Arab. Untuk mengatasi hal itu, Kuwait membutuhkan investasi skala besar agar dapat meningkatkan industri pariwisatanya serta menjadikan negaranya sebagai pusat investasi dan aktivitas internasional. Lalu, kemudian Kuwait melihat peluang dari program Belt and Road Initiative yang disingkat BRI milik Cina. Dan melalui visi 2035-nya, Kuwait dan Cina kemudian bekerja sama serta membentuk kemitraan strategis, sehingga tidak mengherankan jika Kuwait menjadi salah satu negara di kawasan teluk yang pertama kali mendukung BRI Cina. Kuwait bersama Cina mengumumkan proyek pengembangan bersama skala besar senilai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.450 triliun rupiah yang dinamakan Madinat Al-Harir atau Silk City. Di dalam mega proyek Silk City ini termasuk di dalamnya adalah bandara internasional, lalu jembatan sepanjang 36 km, dan pelabuhan Mubarak. Silk City akan berfungsi sebagai zona ekonomi bebas yang akan menghubungkan teluk Arab dengan Asia Tengah dan Eropa. Selain itu, Silk City yang dibangun pada area seluas 250 km persegi, nantinya dapat menampung sekitar 700 ribu penduduk. Sedangkan, dalam pembangunannya akan dikerjakan dalam beberapa fase dan direncanakan dibangun secara bertahap selama 25 tahun. Silk City terletak di wilayah utara Kuwait, yaitu Subia. Dan agar dapat memangkas waktu perjalanan dari ibu kota Kuwait, maka dibangunlah sebuah jembatan. Salah satu infrastruktur dari fase pertama mega proyek Silk City ini adalah jembatan di atas laut yang selesai dibangun pada tahun 2019 yang lalu. Jembatan Syekh Jabir Al-Ahmad Al-Sabah Kauswai ini memiliki panjang 36 km dan pembangunannya membutuhkan biaya sebesar 3,6 miliar dolar AS atau setara dengan 52 triliun rupiah. Jembatan ini masuk dalam salah satu jembatan melintasi laut yang terpanjang di dunia. Dalam proses pembangunannya sendiri juga tidaklah mudah, sehingga masuk dalam salah satu proyek konstruksi yang paling menantang dan paling besar di dunia. Adanya jembatan Syekh Jabir Al-Ahmad Al-Sabah Kauswai dapat memangkas jarak perjalanan antara Kuwait City dan Silk City dari 104 km menjadi 36 km, sehingga perjalanan menggunakan mobil yang tadinya 3 jam akan menjadi 30 menit saja. Jembatan Syekh Jabir Al-Ahmad Al-Sabah didesain dengan dua jalur yang membentang di Teluk Kuwait. Dua jalur tersebut yakni jalur utama yang menghubungkan Kuwait City dengan Kuwait bagian utara yang mencakup Subia dan Pulau Bubian. Sedangkan jalur yang kedua adalah jalur Doha, yakni jalur yang menghubungkan Kuwait City dengan Doha. Untuk total panjang jembatan adalah 48,5 km. Sedangkan untuk jalur utamanya memiliki panjang 36,14 km dan untuk jalur Doha sendiri memiliki panjang 12,4 km. Struktur jembatan Syekh Jabir Al-Ahmad Al-Sabah terdiri dari 1.200 tiang penyangga dan 1.200 boks girder. Untuk tiang pondasinya, ditanam ke dasar laut hingga kedalaman 70 meter agar struktur jembatan tahan terhadap gempa bumi. Lalu, dalam proses pembangunannya, digunakan sekitar 100 merin vessel atau alat transportasi air untuk pengangkutan. Kemudian, karena jembatan ini memiliki ukuran yang sangat panjang, sehingga dibutuhkan dua pulau buatan agar jembatan tersebut stabil. Fungsi lain dari pulau buatan di jembatan Syekh Jabir Al-Ahmad Al-Sabah juga bertujuan sebagai tempat wisata dan hiburan dengan luasnya sekitar 280 ribu meter persegi. Pada pulau buatan juga terdapat bangunan untuk pelayanan, kemudian tempat berlabuhnya kapal, serta area-area untuk investasi masa depan. Kemudian, pada jembatan ini juga terdapat navigasian channel yang merupakan jalur transportasi air pada bagian jembatan, sehingga memungkinkan kapal-kapal dapat melewati jembatan menuju pelabuhan Doha. Proyek jembatan ini diperkirakan selesai dalam waktu 7 tahun, namun pada akhirnya dapat diselesaikan hanya dalam kurun waktu 5 tahun saja. Selain penggunaan 3D modeling, pemakaian box girder yang dibuat dengan metode pracetak juga sangat membantu dalam mempercepat pengerjaannya. Pada jembatan terdapat box girder dengan panjang 60 meter yang berjumlah 950 unit, sedangkan box girder yang panjangnya 40 meter berjumlah 252 unit. Infrastruktur lain yang dibangun pada fase pertama megaproyek Silk City adalah pembangunan pelabuhan Mubarak Al-Kabir. Dalam progresnya sendiri, pelabuhan Mubarak Al-Kabir pengerjaannya masih sekitar 60 persen dan untuk membangunnya membutuhkan biaya sebesar 4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 58 triliun rupiah dan jumlah tersebut merupakan yang termahal pada megaproyek Silk City fase pertama. Meskipun fase pertama dari megaproyek Silk City ini telah berhasil dilakukan, namun untuk menyelesaikan secara keseluruhan masih membutuhkan biaya yang sangat banyak, yakni sekitar 86 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.247 triliun rupiah. Karena itu, Kuwait pada tahun 2019 menandatangani nota kesepahaman dengan China. Selain itu, Kuwait juga harus dapat menarik negara lain selain China agar mau berinvestasi ke Kuwait melalui foreign direct investment. Alasan China mau bekerja sama mengembangkan rencana ambisius Kuwait disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam sejarahnya sendiri, Kuwait merupakan negara teluk pertama yang mengakui RRC pada tahun 1971. Oleh karena itu, Kuwait dan China sejak dulu telah memiliki hubungan yang hangat dan bersahabat. Hubungan ini terlihat dari kerjasama energi antara keduanya, di mana Kuwait merupakan pemasok minyak mentah terbesar keempat China, dan ketergantungan China akan impor minyak mentah Kuwait menjadi kunci utama di balik hubungan antara kedua negara. China juga melihat visi Kuwait 2035 sejalan dengan Belt and Road milik China, yakni menghidupkan kembali jalur sutra dan mendirikan pusat perdagangan untuk melayani dunia. BRI akan dapat memberikan momentum baru bagi transformasi ekonomi Kuwait dengan adanya megaproyek Silk City. China nantinya juga mendapatkan keuntungan ketika Pelabuhan Mubarak selesai dibangun. Kuwait sendiri memiliki nilai geopolitik bagi strategi jalur sutra baru China. Pelabuhan Mubarak milik Kuwait akan menjadi bagian dari jalur perdagangan utama Belt and Road milik China. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!